Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apalagi dia menunggarkan nyawanya untuk menyelamatkan core-core-nya gitu untuk tim. Kalau begitu kita akan melihat bagaimana acara tim dari Geek Farm ketika mereka ingin menabrak ternyata. Tim Onyx tidak membawa cover tapi membawa hero yang makin tabrak balik. Let's go into the land of dawn game 3. Two games away untuk Onyx Esports karena mereka masih berada dalam keadaan under 2-0 dan tidak ada purifier. Wow ini sih harus diakuin nih Lucky Fearless. Lucky Fearless. Bener-bener gak takut dengan ancaman dari serangan Fatalink nantinya. Dan... Jangan lihat ya. Dia udah mulai ke arah Fatal. Tuh Luke-nya udah ngambil-ngambil duluan. Oh enggak dia, dia ngegangguin ya. Iya dia ngegangguin. Ngepuka map juga. Terus nanti selesai. Ngepuka baloi. Ungu. Nih level 3 Janakute. Nah dia nyebrang nih. Wah lusuh kan. Lihat tuh. Udah 4 bahkan datang. Flicker sih. Bahkan Janakutenya. Santai banget Luke. Akan mendekati level yang keempat. Flicker digunakan. Shadowblade Slaughter. Masih aman oleh Baloisky. Masih mau. 4 tahun. 2. Iya. Masih ditabrak. Dan orangenya mau didapatkan oleh Janakute. Shadowblade Slaughter. Kita ada Guiding Wing. Pede banget. Rian datang juga udah level 3. Sing fight di awal game. Sangat cepat sekali Janakute dapet level yang keempat. Dan first blood ternyata tidak bisa dindari. Tapi. Dia dapet oleh sebabnya. Lihat Kairi. Masih level 2. Ini dia strateginya Bung Cornet. Ketika Janakute membawa Karina. Dan juga Matilda. Dan ngebuat Kairi-nya. Kairi. Mungkin akan tumbang. Dan yes tumbang dia. Dia kehilangan Kramer. Tapi level 3 sih. Dia kehilangan perbombak juga. Perbombaknya udah gak ada lagi. Dan lihat. Dilihat lagi junglernya. Dan lihat. Jana. Dia udah mendekati level yang kelima. Turtle bakal diamarkan. Dapet Lito juga. Dapet Lito. Dan Kadera. Dia farming Goat banyak banget. Udah mau abis. Ini Geekfarm reform sesungguhnya. Geekfarm. Sakit 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 sakit. Cewe harus berhati-hati. Ingat. Damage sniper. Kenal lagi. Wah gila sih ini early game-nya. Bener-bener udah. Ini baru Indonesia non-Indonesia bro. Tabrak ya. Tabrak. Dapet Turtle juga langsung dari Karina-nya. Lihat dia masih mau ungu. Masih mau ungu. Halo Kairi. Gak dapetin. Satu berpumpap. Walaupun ada ultimate disana tapi santai aja. Masih ada sprint. Masih ada ultimate juga. Dan bahkan ditabrak balik. Dan langsung didapatkan sama HP-nya. Satu kill. Menuju dua. Masih ada flicker. Dan tidak bisa mengamankan. Tapi ada look. Level lima. Level ikan. Wow. Level kill. Oh my god. Game pump-reve. Cewe. Ryan. Dia turun. Tiga orang. Dan dubang. Tiba-tiba jadak cute. Masih mau lebih. Red Reenya udah lagi lagi. Masih mau mengembangkan. 4 kali. Melawan Kairi. Fatali digunakan. Dan bahkan incandesense. Itu dia. Counter play. Double kill dari Kairi. Tapi masih mau dirusuh sama look-nya. Masih mau digangguin. Empat pemain datang. Dari Onyx. Look. Masih bisa mundur kayaknya. Masih ada flicker dan aman kayaknya. Iya masih ada flicker betul. Masih aman. What happened? Bahkan tidak perlu flicker. Kayak naon. Oh my god. Ini baru. Seru nonton nih. Team fight. Team fight. Team fight. Paku hantam. Paku hantam. Dari awal game. Dimana early game yang sangat cenderung agresif. Akhirnya dimunculkan. Dan Jana cute. Invasi jungle lagi. Masih kurang net. Masih mau lebih. Kayaknya emang rumput tetangga tuh lebih hijau ini nih. Definisinya sesungguhnya. Jungle musuh tuh lebih hijau kayaknya. Bikin mata dari Jana cute itu lebih menarik. Untuknya berang nge-cross dia. Bertemu dengan boot juga. Dwa dragonnya connect. Dihajar begitu aja boot. Tidak ada flicker. Masih commit. Masih the town. Dan bahkan jadi cutie. Damagenya cukup menyakitkan. Masih pencoba-pencoba jaraknya. Jet Kondo lagi. Dan langsung diamankan lagi point killnya. Sakit banget emang. Kalau misalkan blue damage-nya connect. Dari tiga hit. Pasif seorang Karina. Samo. Tertu hit lagi. Untungnya masih ada damage. Yang tentunya masih bisa di handle. Oleh perfect match. Iya. Dan bahkan turtle-nya. Distal kembali. Wah. Kairi. Oleh Jana cute. Jana Kairi tapi kali ini. Yang udah dagu-dagu. Yes. Tapi bisa sih. Lihat. Lega connect daggernya. Masih ada flicker juga. Gak perlu flicker. Masih aman bahkan. Kelas. Oh my lord. Geek pump. Apa yang terjadi bro? Gila. Ini kayak bukan Geek pump bro. Eh dua. Dua game ya. Dua game kita main tempo pelan banget. Cewek. Kali ini mencoba untuk putar. Jiggle-jiggle. Jiggle-jiggle. Jataling. Dan bakal dibalikan. Next kill. Tapi cewek tumbang. Dan masih di tray down dari Kadera. Di belakang awal tumbang. Dan bahkan Kairi mencoba untuk mengambil Karbaleski. Rian melakukan eksekusi. Dan tidak ada lagi korban jiwa. Yes. Terlalu dive. Dan membuat justru malah kadang. Dan berbalik dari anak-anak Onyx. Yang berhasil mendapatkan. Dua orang aboy. Dan juga Baleski. Tidak adanya flicker. Tidak adanya sprint. Tidak adanya black shoes tadi juga. Wah gak berhenti. Dan bahkan dari sanderanya tadi. Gak bisa ngebantu karena terlalu dive. Jauh. Tapi jana cutie bersama seorang Luke. Mengganggu. Terus menerus. Jana nya udah punya radian armor loh. Dan ini bakal terus terjadi invasinya. Mengancam ke arah Kairi. Sampai nanti mungkin jana cutenya udah selesai dengan winter. Baru dia bakal dapetin momentum yang lebih deep lagi untuk dive in nya. Yara tengah sudah dikeluarkan soalnya. Dan masih ada blazing duet. Chandra Chandra survive. Masih mundur karena belakang depan. Oh my god. Oh my lord. Aboi. Yang mungkin akan menjadi satu korban berikutnya. Karena diserang begitu saja oleh serang boots. Dan yes. Dapetin satu orang tambahan. Aboi nya yang harus tumbang. Dan Drian juga masih survive. Untuk saat ini Chandra dengan flickernya. Itu juke yang bagus banget. Ketika dia masuk rumput. Jadi tidak terdeteksi oleh siapapun. Tiga Tartal. Akan diamankan oleh Geekfarm. Perfect Tartal. Ini udah beda tiga level. Kyrie. Bener-bener tertinggal. Jauh sekali oleh Jana Cute. Dengan pola permainan agresif Karina nya. Ini dia Jana Cute. Dengan tempo habit permainan. Uh hampir tuh. Kena Renner Apathy. Dan masih bisa mundur. Untungnya dari CW dengan sprint yang dia miliki. Dengan sprint yang membuat kecepatan semakin cepat. Dan semakin cepat juga buat kalian. Langsung apply untuk kartu kredit HSBC. Biar bisa dapetin cashback. 750 ribu. Dan juga dua kali point reward di setiap pembelian. Tapi flicker. Sudah digunakan. Untuk menjaga-jaga dirinya. Agar tidak divataling. Tapi lu selagi-lagi. Dia mesti di tiki. Sudah dapet informasi. Mau di follow atau tidak. Karena Karina masih jauh. Kyrie tidak membuka numputnya. Ketauan. Cabut ya. Recall kelas lagi. Kayak game dua. Iya. Numpang recall ya. Numpang recall. Dari item sih emang. Radiant Armor akan menjawab banget. Dari kedua belah tim. Karena baik dari Kyrie. Atau bahkan Jana Cute. Ah boy. Ini kan magical damage yang sangat. Apa ya. Sangat DPS sekali lah. Dilihat. Dari Kyrie. Digangguin. Dibayang-bayangi. Dimirror. Oleh Jana Cute. Coba buat. Memberikan pressure atau tekanan. Kyrie. Level sembilan akhirnya. Tapi Jana Cute juga hampir level dua belas mungkornet. Tetap ada di tiga level perbedaannya. Gapnya masih cukup jauh. Untuk seorang jungler. Karena dirusak bisa-bisa. Gila ada picker lagi. Fataling. Dia arahkan ke seorang Baloisky. Masih ada satu black shoes. The real world manipulation. Dia ada belakangnya. Dia tumbang mungkin. Karena langsung dihajar. Bisa itu seorang Karina nya. Sudah jauh tumbang. Tapi ceweknya dapat satu poin seal juga. Luke nya. Tidak mau. Untuk kabur. Tidak bisa bahkan. Walaupun sudah ditendang tadi. Empat orang justru KB. Empat orang. Yang tumbang dari anak Geek Fam. Oh dan Kyrie. Dia rusuhin balik ungu nya. Purple Dog nya diambil. One game moment. Betul. Itu dia. Ini harus diwaspani sama anak Geek Fam. Karena Onyx. Sudah kembali di permainan. Dan tempo permainan mereka ini udah mulai balik. Di tangan mereka. Pelan-pelan. Tapi pasti. Ada Samo dengan ult nya. Fataling. Yang begitu fatal. Samo juga mencoba untuk mengikarkan Balewiski. Mungkin ada di target pertama. Itu dia. Fataling. Balewiski. Masih ada. Tapi itu nantang masih ada Blazekiel. Dan di arah belakang Balewiski mencoba untuk bertahan. Masjana Shadow. Assault juga dari Janakir. Mencoba untuk bertahan. Masjana sudah sudah slutter. Ter-shutdown. Tapi ada Juga dari Luke. Di arah belakang. Tapi Lord didiamankan oleh Kyrie. Di way of Dragon. Ada juga pada. Satu sosok Kyrie. Tapi triple kill. Kairi. Kawasan dari Kyrie. Bring back the game. Ini benar-benar. Ngebuat anak-anak Onyx Esports. Masih mau bermain. Dan tidak mau kalah dengan cepat. Tapi lihat satu renovasi. Oh oh. Hati-hati. Tapi masih bisa diamankan. Mengejar ketertinggalannya. Walaupun ini masih Lordnya pertama. Tapi ini membuat anak-anak Onyx bisa akhirnya. Menyamakan net worth yang sempat tertinggal. Bahkan menyusul. Bahkan menyusul. Masih bisa dibersihkan untuk Lordnya yang berwarna ungu. Tapi ini benar-benar. Kalau anak-anak Geekva mengulangi. Terus-menerus kesalahan mereka. Dan team fight yang kurang baik. Ini bakal. Ngebuat anak-anak Onyx. Bisa mengejar item dan XP yang mereka. Sempat tertinggal di early game. Dan mungkin akan membalikkan keadaannya. Team fightnya. Di bawah. Iya. Jadi itu yang mungkin membuat. Metode Onyx tuh digeser menjadi gameplay pick off. Betul. Siapa aja yang ada. Angkat sama-sama. Di blazing duet. Yang bisa ngindarin cuma. Banyak ya. Shunpo-nya Chou doang. Iya. Lihat aja The Wild Dragon tadi kayak. Iya. Bukan apa ya. Bukan timing yang tepat. Walau seru connect ya. Dan ini dia penuh semangat. Layaknya juara bersama Onyx. Dan Onyx yang lagi unggul tentunya. Very insurance tentunya buat teman-teman. Di let game. Hidupan kalian nanti. Betul sekali. Dan play your way. Aurora Collection by Logitech G. Untuk sekarang teman-teman juga bisa merasakan bagaimana bedanya. Bermain dengan menggunakan gaming gear Logitech. All right. Game Baloisky. Tapi selalu Baloisky. Baloisky dan Baloisky yang di-incer. Kalau kalian sadar juga tadi dari Vantaling yang digunakan oleh SamuHT. Ini membuat dari Baloisky. Juga harus berhati-hati. Dan harus menggunakan flickernya. Atau ultimate-nya. Atau bahkan guiding winnya juga secara bijak. Di teamfight selanjutnya. Karena setelah lagi sudah mengebut menit. Di atas 12. Lortnya juga bakal enhance. Bakal lebih besar lagi. Dapetin charge tambahan juga. Baloisky hanya membuka untuk vision dari anak-anak. Onyx Esports memberikan informasi. Teman-temannya. Nyapoki-poki yang lucu. Tapi di harap top lane-nya. QE-nya pun nge-push. Tapi masih di-cover juga. Dan ngebuat mereka sama-sama bermain pasif sekarang. Tidak se-agresif di early ya. Oh itu dia jawabannya Winter. Winter. Apakah ini akan menjadi turning table. Bagi Geek Farm dengan 1.600 gold. Yang bisa dibilang dikembalikan oleh Onyx. Sudah mulai ada comeback yang terjadi. Atlas Pick yang begitu menjadi jawaban ternyata. Bagi teman-teman Onyx Esports. Coba untuk mencari seseorang dari CW juga dengan blazing duet yang dia beli. Lord. Muncul kembali Lord yang udah berbeda nih Bung Cornet. Betul. Udah enhance. Untuk Lordnya. Sudah punya satu skill tambahan. Sudah mulai dibuka juga pasti mapnya. Sudah mulai dikuasai oleh kedua tim. Untuk posisioningnya. Dan semua spell resource dari semua tim atau semua player juga sudah ready. CW mencoba untuk menyicil setengah HP. Baluski masih cukup berani dia. Tidak mau balik dulu. Ada sama hatinya juga flicker. Digunakan. Apakah terlalu cepat. Tricking Eagle. Sama hati. Guiding win. Dan mana backupnya. Mana flopnya. Look. Menang ke siapa. Tidak terkena siapapun. Dan bahkan masih belum bisa untuk mengayangkan satu orang. Looknya bingung. Dan dia yang malah harus tumpang. Team fight dia tidak cukup baik dari posisi. Anak-anak GeekFab dan justru malah bataleng. Dan dikomboi juga sama serendirian. Dimancurin lagi. Onigisport is back. Masih mencoba untuk team fight. Masih mencoba untuk menghancur kembali. Dan fokus serendal Lord. Ya tiga orang saja yang tersisa pada fitur KB. Yes. Lima pemain dari Onigisport masih berdiri kokoh. Mencoba untuk mengambil sebuah opportunity karena Lord. Dan kali ini kayaknya gak bakal ada engage dari teman-teman GeekFab. Duh. Diklaskan saja ini. Yes. Dan Lord untuk kairi. Untuk Onigisport. Dan akan menuju kepada bottom lane sepertinya. Atau top lane sepertinya. Karena mid lane-nya masih ada inner turret. Dan cewek mengamankan satu buah purple buff. Untuk dia memainkan double buff. Baik dari orange buff. Atau bahkan purple buff-nya akan menambah power. Ketika nanti blazing duet akan dia gunakan. Dan last hit-nya akan membuat cewek jadi lebih sustain. Lord menuju ke arah top lane. Yang menandakan ini harus di defense secepat mungkin. Apalagi untuk Kaderah. Yang dari tadi dia belum tersentuh lagi. Semenjak teamfight terakhir kali Onyx Esports. Dengan empat poin kill-nya menuju ke arah GeekFab. Dan tidak ada flicker untuk look kali ini. Yang tersebut tadi kalau bisa terlihat dari teamfight terakhir. Dia pengen ngincer ke arah ceweknya. Tapi tergocek. Dia gak menggunakan battle mirror image. Kita lihat sini. Samoat ya. Perfect match. Tidak ada flicker. Masih ada fataling. Masih belum dikeluarkan. Masih menahan. Gak diwin. Dipanggung begitu saja. Janet Qt menjaga lagi posisinya. Mencoba untuk membersihkan minion di arah tengah. Di arah atas juga. Yang harus dikorbankan untuk best target-nya. Masih menunggu timing. Di 6 detik lagi flicker Samoat. Atau dari seorang atas ya. Yang mungkin akan muncul. Yang mungkin akan dikombo-in. Dengan menggunakan perfect match. Lihat posisinya. Di arah atas. Yang ketahuan. Masih sabar. Masih belum digunain. Masih belum dibuka. Belum diinisiate. Lebih memilih untuk membersihkan minion. Dan mencoba untuk dapetin turret di arah tengahnya. Baloisky. Masih belum mengeluarkan ultimatenya juga. Masih sama-sama sabar. Ternyata tidak mau komit. Dan tidak mau menginisiate dengan menggunakan satu fatalingnya. Jadanya dapet posisi loh. Iya. Dia buka-bukain sih. Dia udah memposisikan dirinya sebagai tanker juga. Atau tohan badannya. Berani dia di depan. Ada flicker sekarang Luke. Perfect match. Masih ada flicker. Belum, belum, belum. Belum dikeluarkan. Fataling. Oh dua orang gendari Luke. Dibalikan kali ini Samo. Apakah dia bakal mengeluarkan flickernya? Masih ditahan. Sabar banget. Fakalik. Fakalik ada tiga. Blazing duet dan bakal ada reward manipulation. Double kill diamankan oleh Khairi. Dan bakal di arah depan seru triple kill. Bakal Aiza saja jadi maniac. Tapi ternyata Samo mengambil maniac tersebut. Dan ini dia. Kaderah yang tersisa sendirian. Tapi tidak bisa mempertahankan base-nya. Kita akan dibawa ke game yang gampang. Gampang. Benar sekali Onyx. e-sports mulai kembali. Dengan temponya walau.